Hai saya ingin menanyakan mengapa speed memory saya berubah dari MHZ menjadi MTS alias mega transfer per second Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel selamat datang kembali ke channel saya Hari ini saya kembali menjumpai kalian untuk memberikan satu sharing Judul video kita hari ini adalah Ini dia alasan Microsoft ubah kecepatan RAM Dari MHZ atau megahertz ke MTS atau mega transfer per second Kawan-kawan, tahukah kamu kalau kecepatan RAM yang ada di task manager kamu itu sekarang berubah teman-teman Dari MHZ ke MTS Kita buktikan teman-teman ya Kamu buka saja task manager kamu Kita buka ya Untuk shortcutnya itu teman-teman Ctrl-Shift-Escape Sekali lagi saya pencet sekarang teman-teman Ctrl-Shift-Escape Nah di task manager ini teman-teman kamu pergi ke ini performance Ya performance ini Di performance ini saya kasih lebar dulu Supaya kentara teman-teman ya Saya enakin dulu nih Kamu perhatikan sini teman-teman Dari performance ini kamu pergi ke memory Ya ini sudah memory teman-teman ya Kamu lihat sini teman-teman Saya kasih lebar lagi supaya kelihatan Nah sekarang kamu sudah melihat teman-teman Speednya punya saya itu 3200 MTS Nah kamu lihat sini ya 3200 MTS Nah kalau kamu masih menggunakan Windows 10 Mungkin belum MTS teman-teman Ya dia masih MHz Saya kasih lihat teman-teman ya Yang saya sudah ambil dari internet teman-teman Oke kamu bisa lihat ya Speednya ini 240 MHz MHZ Ya ini 8GB Mau tahu alasan Microsoft ubah dari MHZ ke MTS Tonton video ini Let's get started Kawan-kawan sekalian Ini baru berlaku kalau kamu menggunakan Windows 11 ya Saya pribadi saya belum mengecek untuk Windows 10 Jadi apa yang kamu lihat tadi teman-teman Yang ini ya Kamu lihat sini Yang ini Ini adalah dari internet saya ambil Ya ini speednya 240 MHz MHz ya Lalu yang lainnya lagi ini teman-teman Yang kamu lihat juga ya Ini speednya atau kecepatannya Ini 1864 MHZ Ya MHz ini Ini dia menggunakan 16GB DDR3 Kalau kamu menggunakan Windows 11 teman-teman Dan kamu buka Task Manager ya Dia sudah berubah sekarang teman-teman Kamu lihat sini ya Saya kasih lebar dulu ini Ini lihat sini MTS Kenapa Microsoft merubah dari MHz atau MHZ ke MTS Atau Mega Transfer Per Second Jadi MTS itu singkatan daripada ini Mega Transfer Per Second Itu teman-teman Karena selama ini MHZ itu kurang tepat teman-teman Ya jadi MHZ yang ini teman-teman Yang kamu lihat ini Ini kurang tepat Untuk mengukur kecepatan daripada RAM kita ini Sebenarnya teman-teman Para produsen Memori itu sudah mengubahnya Cuman dia tidak mau membuat banyak kebingungan Kepusingan Makanya dia tetap menggunakan MHZ Sedangkan Jadi jujur saja Microsoft itu melakukan peloporan Atau dia menginisiasi Memulai dengan mengganti Yang tadinya MHZ ini Kepada MTS teman-teman Atau Mega Transfer Per Second yang ini Ya Dan ini sudah akurat teman-teman Ini sudah benar Jadi alasan Microsoft merubahnya itu Karena Microsoft ingin mendahului Yang benarnya Jadi selama ini teman-teman Kita menggunakan yang namanya MHZ itu kurang tepat Nah ini Video ini ada Karena sempat setelah saya membuat video Mengenai upgrade dari Windows 11 23H2 menjadi 24H2 Lalu ada salah seorang subscriber Saya bertanya seperti ini teman-teman Dia bilang gini ya Dari Valerio Agung Valerio Agung Topayung Hai saya ingin menanyakan Mengapa speed memory saya berubah dari MHZ Megahertz menjadi MTS Alias Mega Transfer Per Second Cara mengembalikannya ke MHZ semula gimana Semoga dibaca Jadi sekali lagi teman-teman There is no way to change Ya tidak ada cara Tidak ada upaya Untuk kamu untuk mengubahnya Dari MHZ ke MTS Karena ini sudah baku dari Microsoft Kalau kamu ingin mengubahnya ya Kamu harus kembali lagi pada Windows 10 teman-teman Coba cek Windows 10 kamu Kalau kamu masih menggunakan Windows 10 teman-teman Apakah dia masih menggunakan MHZ Atau sudah menggunakan MTS Saya kayaknya yakin dia masih menggunakan MHZ teman-teman Oke Jadi jangan lupa ya Alasannya Alasan utamanya Microsoft adalah Ingin menunjukkan pengukuran kecepatan yang tepat Untuk RAM yang kamu gunakan teman-teman All right I guess that's it Saya kira itu aja teman-teman ya Share kita hari ini Jadi sekali lagi Kalau kamu menggunakan Windows 11 Dan kamu melihat disini kecepatannya Bukan MHZ lagi Bukan Megahertz Sekarang sudah diganti MTS Kamu tidak perlu bertanya-tanya lagi teman-teman Karena ini adalah speed Atau ukuran kecepatan yang paling benar Dibandingkan dengan MHZ Kalau kamu ada sesuatu yang kamu tanyakan Atau ingin meminta sesuatu video tutorial Kamu tanyakan saya di kolom komentar Thank you for watching folks Thank you for watching friends Peace Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh